Siap-siap gas 3 kg tidak bisa lagi didapat di warung terdekat. Kedepannya warga hanya bisa mendapatkan gas 3 kg pada sub penyalur resmi PT Pertamina. Dikutip dari kompas.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDE menegaskan, ke depan penjualan LPG 3 kg tidak lagi melewati pengecar tetapi melalui sub penyalur resmi PT Pertamina. Hal ini dilakukan agar subsidi LPG Melon bisa tepat sasaran dan tercatat dengan akurat. Sekretaris perusahaan Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Pertamina, Irto Ginting menjelaskan, Pertamina akan patuh terhadap setiap ketentuan penyaluran yang ditetapkan pemerintah termasuk untuk jalur distribusi resmi LPG subsidi 3 kg. Maka dari itu saat ini Pertamina Patra Niaga telah melakukan implementasi penambahan sub penyalur. Irto menyampaikan sepanjang tahun 2022 setidaknya sudah ada 20 ribu lebih sub penyalur di seluruh Indonesia. Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Aryaji menyatakan, pemerintah meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan LPG 3 kg di lapangan dari tingkat agen hingga pangkalan. Menteri ESDM telah mengirimkan surat terkait hal tersebut. Tindak lanjut yang harus dilakukan Pertamina adalah menambah sub penyalur. Kedepan tidak ada lagi pengecar karena masyarakat langsung membeli LPG 3 kg ke sub penyalur. Hal itu agar data konsumen akurat nantinya akan digunakan sistem informasi dan tidak ada lagi pencatatan secara manual. Tutuka menyampaikan terdapat beberapa tahapan dalam transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Namun tahapan yang paling krusial adalah pendataan konsumen. Acuan yang digunakan adalah data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!